Terima kasih. Berjalan dari ke arah yang berbeda. Jadi dari interes kami, kemudian kami berjalan pada ke arah yang berbeda. Nah, arah yang berbedanya nanti sedikit dari sedikit akan terlihat. Terima kasih. 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 Lebih sejauh lagi tentang doktrin sel, ini yang ingin saya katakan disini bahwa sekarang kita tahu ada beberapa kejumpulan di otak kita Nah ini juga bisa diterusur jauh dari jambanya dari wakil da Vinci yang memberikan, menurut para ahli neuropsikologi sekarang ini tetap penggambaran dari pengguna tersebut pun keliru dibandingkan dengan kemunya sekarang Kemudian, seseorang dari rekomah bernama Galen, kemudian dia yang mau mengajukan teori-nya, dia bisa mengidentifikasi bahwa struktur opak dan berubah terirat manusia itu adalah fungsi dari norma opak Jadi apabila tersebut, apabila tersebut tidak berubah, maka sebetulnya juga akan berubah Kemudian catat itu dilakukan penopopsi untuk keperluan birokrat, kesehatan, tetapi yang dipakai adalah para gladiator Jadi kalau ada gladiator yang kalau lalu meninggal, nah ini opaknya berubah di bidang pada catat Kemudian catat itu sudah menurut sebutannya bukan rukun otalis, tetapi dipahami bahwa bagian depan dari otak itu adalah pusat dari rumah usia Kemudian saya berkepat saja, ini pendeta dari Jerman yang mengatakan padua, berlaku itu terjadi karena kombinasi adanya struktur otak Pertama ada di kapisan perluan, berkulit dari struktur otak Ini adalah dari Jerman pada periode-periode yang sudah ditunjuk Kemudian juga, ini di skala sudah menyatakan bahwa proses mental itu ada di darjalan penyakit Nah bagaimana masyarakat non-barat yang di dalam ilmu pengetahuan sering tertinggal dan di dalam buku-buku ilmiah Baik psikologi, waktu kesehatan Masyarakat pesir, zaman dan buruk Allah berpikir bahwa Tuhan atau beberapa Tuhan Karena mereka mempunyai lebih dari satu Tuhan, itu yang membuat atau menembuhkan penyakit Dan itu dipercayai bahwa pusat dari penyakit yang dibuat oleh Tuhan atau Tuhan, itu Apa? Apa? Nah, juga di pusat peradaban dunia, India, dan Arab, China Itu juga mereka sudah mendokumentasikan dengan Yajibweda atau Atapalweda Ini yang mengatakan jika anak usia, itu sifatnya ematerial dan immobile Jadi itu yang kemudian menjadi basis dari menurut Tuhan atau Tuhan Juga di Arab dan China Dan juga ternyata ini pemberdahan otak yang dilakukan di Mesir ber... yang beribu tahun yang lalu Itu juga dilakukan di Jepang, China, dan Mesir Kemudian, tadi dikatakan ada teori globalisasi otak yang ada beberapa sumbernya Yang pertama, ini adalah phrenologi Nah, diperlutapan oleh Gell Jadi, bahwa otak kita itu bisa di... kapleng-kapleng gitu ya Dan pengaplingannya itu bisa kita lihat apakah sesuai atau tidak dengan pengaplingan atau lokalisasi, localization dari otak dari keilmuan yang lebih modern sekarang ini Jadi, ini teori phrenologinya Di dalam kontesan psikologi itu Kita sudah agak lama untuk tidak mempercayai phrenologi ini Jadi, pada saat kita mulai S1, itu dianggap ini adalah yang usia dosa yang usia Kemudian, globalisasi yang sekarang masih banyak digunakan adalah dibungkakan oleh broker Yang ketaknya dimostral imperial robust formalis ini Ini yang dianggap sebagai salah satu pusat kemampuan berasa Kemudian juga, yang dia di... pasiennya saat itu Ini... bisanya apa-apa tanya dijawab A A, A, A Berarti ini disebut sebagai Mr.Tan Karena teman-teman bisa berbicara Kemudian juga, Wernika Yang juga berbicara tentang fokus dari kemampuan bahasa manusia Yang letaknya berbeda dengan gerokam Yang lebih belakang dari... apa yang di... pengukakan oleh broker Yang belum ada di rumpus peripheralis Nah ini... Avasia dari Berdika ini menunjukkan divisi dalam pemahaman bahasa Jadi, sangat berbeda dengan broker tadi Kanto yang... gangguannya ada di daerah Berdika Daerah fokus peripheralis belakang ini... Pasien itu... atau individu ini sulit untuk memahami bahasa manusia Kemudian, bagaimana pengalamannya dari lokalisasi otak ini Ada kritik yang dilakukan oleh Lorenz Dia menolak adanya kemampuan organisasi otak Jadi, dengan eksperimennya Yang disebut dengan abelasi Experiment abelasi ini Itu dia menemukan... Tentu saja tidak benar manusia Tetapi pada pembinaan yang dipakai adalah guru Itu dia menemukan dan menemukan bahwa Perubahan berlaku itu... Sifatnya penyelurung Jadi, pada eksperimen ini Perubahan berlaku yang ada berdarah Menurut itu penyelurung Sehingga diratakan... Pak Polonis ini... Mematalkan dua... Atau menolak teori dari kemampuan berlaku Dua kanan ini Nah, bagaimana biologi model Yang... Dinyatakan sejak tahun itu Sampai saat ini Kalau di psikologi Kita... Mengenal beberapa... Apa? Alat Yang dipakai Atau dibuat Di... Dikomposisikan oleh dua orang Ulster dan Reiter Ini yang... Sampai sekarang pun masih dipakai Untuk... Meneliti Atau... Meriksa pasien-pasien Menurut seperti ini Kemudian juga... Penemuan... Itu menyatakan bahwa... Ada komunikasi... Apakah kita setuju dengan... Ini atau tidak... Nanti kita lihat... Berikutnya... Riset-riset yang tadi akan dikembukakan Atau metode yang akan di... Diberikan oleh teman-teman selanjutnya Nanti akan menjelaskan ini Kemudian Air function... Air level function... Atau disebut dengan... Unsinwood... Yang itu ada di... Perfrontal context... Atau sering disebut dengan... Executive function... Ini... Ini berurusan dengan... Rekognisi berat... Dengan... Persepsi... Dengan... Penglihatan spasial... Misalnya... Kemudian berhubungan dengan... Ingatan... Mengapa ada... Orang-orang tertentu... Yang mempunyai... Ingatan... Jauh... Itu... Ingat... Yang kemarin-kemarin... Tidak ingat... Misalnya... Itu ada... Di... Air level functions... Kemudian... Bahasa... Itu juga... Termasuk... Fungsi... Luhur manusia... Yang dinyatakan... Sebagai... Yang dinyatakan... Anda... Di... Area... Informal context... Kemudian... Juga... Pada... Konektivisme... Ini... Juga... Sudah... Menyatakan... Bahwa... Ada... Ini... Yang... Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon. Itu berkaitan dengan... Satu... Area... Pada... Otak... Tetapi... Ada juga yang... Teruat... Bahwa... Suatu area... Atau... Perilaku tertentu... Yang kelihatannya hanya... Merupakan fungsi dari area otak tertentu... Itu ternyata... Fungsi tersebut... Ditanggung jawabi... Oleh... Banyak... Lohon yang dipessebar... Di area-area... Otak tertentu... Ini adalah... Penumpuan-perkuan... Modeler dari... Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon-Lohon. Jadi dari seluruh bukunya itu atau semuanya itu menerapkan paper and pencil. Nah mengapa kita masih memakai itu nanti bisa kita bicarakan. Nah evaluasi psikologi menurut dia adalah bagian penting untuk pendiagnosis kuliah atau masyen. Yang berhubungan dengan, jadi kalau kita menghadapi kuliah atau masyen, itu dengan bahwa psikologi itu perlu dibahami bahwa kuliah atau masyen itu akan berhubungan dengan keterbatasan di dalam mereka mengalami pendidikan. Jadi akan sekolah bersamanya. Itu kalau hanya mandak saja, seperti tadi, Mathematical Disorders semangat saja pada perilaku guru di kelas di dalam PPM, proses belajar dan mengajar, itu maka ini akan beres pada kaitan antara pendidikan proses di dalam kelas, terutama matematika yang agak sulit, memang ada kecemasan dan sebagainya, itu tidak terlalu lihat. Jadi di dalam kemungkinan akan disalahkan, itu dalam kemungkinan. Padahal mungkin sesuatu terjadi pada otak si anak, yang psikolog atau dokter tidak paham tentang hal ini. Kemudian juga akan berhubungan dengan kehidupan sosialnya dia dan orang yang bekerja. Penyelesaiannya di dalam orang bekerja. Entah itu berhubungan dengan spasialnya, berhubung-hubung terus misalnya, berjalan ke kursi terus dan sebagainya. Ini baik-baiknya banyak dengan asesmen psikologi yang digunakan oleh milion besar. Kemudian, di dalam buku kognitik neuroscience, ini didatakan warna-warna psikologi, itu sebenarnya bisa membantu dalam psikologi korensi dan sebagainya. Terima kasih. 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 korelasional, yang bisa dikatakan masih lemah, karena ini respons dari mengerjakan matematika, hitungan-hitungan matematika, kemudian kita hubungkan dengan bagaimana mereka mengerjakan word through text, dan ini ada kaitannya. Kemudian ini yang sifatnya penelitian yang saya supervisi dari mahasiswa S2, yang sifatnya eksperimental. Jadi ini siswa pas lima SD yang mengerjakan matematika dengan diberikan training metakobisi. Itu lalu selama mereka itu, itu diberikan training metakobisi selama beberapa waktu. Kemudian ada tes matematika pre dan post, dan pada saat mereka mengerjakan pre dan post itu, mereka juga diberikan, dilihat di gelombang betanya. Jadi ada beberapa gelombang yang terlihat. Dan di gelombang beta yang terlihat, ini bahwa ada peningkaman, aktivitas, peningkatan proses eksperimentan kognitif, di bagian varietal dan oksipital kiri. Dengan peningkatan sebesar ini dan ini pada varietal dan oksipital kiri. Kemudian, kalau ini sudah sangat banyak, dihugah bahwa ciskal kuliah ini mengalami divisif pada ex-covid margin, terutama pada inhibisi di ex-covid margin. Nah, ini adalah yang disebut dengan kompleks figur tes yang direka oleh Leo Strick. Nah, bisa dibayangkan, ini adalah stimulusnya, sangat kompleks. Bisa dibayangkan kalau individu yang harus menerjakan matematika di dalam hidupnya, melihat, mempersepsikan ini menjadi seperti ini, atau kompleks itu terbalik. Selain terbalik juga, detailnya itu keliru. Jadi seseorang yang akan menjadi, mempunyai progresi tertentu, arsitek misalnya, atau agni bangunan, ini tidak bisa mempersepsi sesuatu menjadi terbalik. Jadi kalau kasus, misalnya, mahasiswa arsitektur beropal, karena tidak bisa melihat hadis unus. Yang dilihat, meski hadisnya itu tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, tahu ya. Siksa kecil-kecil, gitu. Nah, itu tidak bisa. Ahli mesin yang kuliah di pakotas teknik, bagian mesin misalnya, itu mereka harus bisa memberikan aparatus, misalnya, yang selisihnya dua progres, yang selisihnya hanya beberapa milimeter. Itu mereka harus bisa melihat itu. Baik dengan kata-kata besar atau tidak. Dan kalau itu tidak akan dipersesikan dengan miru, seperti hasil test ini, maka itu bisa dibayangkan bagaimana di dalam dunia kerja. Jadi kalau ada, lihat menjadi mirror image, dari stimulusnya begini, lihat ini diberikan stimulus ini. Ada yang dimetakan COVID dulu, lalu dalam 3 menit disuruh menggambar sendiri. Itu ada yang bisa, banyak yang masih tertingkat. Jadi ini ada 14 hasil yang perlu diingat. Tetapi ada yang semakin kuat, semakin atau fenomena semakin kuat, maka hanya sedikit bagian dari yang terlihat, yang diingat kembali. Selain dari, ini, adanya fenomenal mirror image, dan kesalahan tidak dapat diingat. Nah, dari itu semua, saya mempunyai kompusi, meskipun ini tentatifnya. Mengapa saya tuliskan terpati, karena saya sangat ada dalam pemelitian yang saya lakukan, dan pemelitian sebagai praktika, atau di skala kuliah yang dilakukan di Indonesia, itu memakai alat-alat yang belum cantik. Jadi seperti E.E.T. yang saya, atau E.P.O.C. yang saya pakai, tadi adalah hanya memakai 14 model. Jadi bisa dikatakan, itu masih sangat kasar. Dibandingkan dengan E.E.T. yang sangat banyak, seujurnya sampai 6 model dan sepertinya. sehingga setiap cengkal dari kepala kita itu bisa direkam. Nah ini, yang dipakai itu masih sangat kasar. Nah dihadapkan, kalau kita memakai peralatan yang lebih cantik, dan melihat betul-betul real time, apa yang terjadi di dalam otak dari individu yang sedang mengerjakan matematika, baik mereka itu alami matematika, maupun yang mempunyai gambar matematika, ini kita akan memberikan kontribusi yang sangat besar kepada mana psikologi. apalagi kelamat-awaknya, itu comfort to know. Jadi saya membayangkan, kalau di universitas besar seperti UGM ini, kita bisa bekerjasama pembuatan alat itu dengan fakultas IPA. Jadi mereka yang menerjemahkan, atau fakultas teknik elektro, yang menerjemahkan, apa yang kita maunya, untuk melihat apa, kemudian validitasnya seperti apa, itu yang lebih bisa dipercayai, daripada reaksi sesaat, pada saat individu itu melakukan tes peperiksaan. Reaksi saat, pada saat itu. Itu yang tujuan saya mau untuk berbicara pada pagi hari ini. Jadi dengan mungkin kekurangan yang masih banyak, karena aparatus yang sangat sederhana, karena mahal, maka ini adalah step yang saya minta untuk dikembangkan oleh Bapak-Ibu sekalian, dikembangnya sendiri-sendiri, untuk selain untuk matematika, matematika juga berwarna terlalu lain, yang itu betul-betul akan mewarnai kehidupan kita sebagai individu, masyarakat maupun bangsa. Jadi saya sangat concern dengan matematika ini, untuk tujuan-tujuan seperti itu. Oke, selesai Bapak-Ibuan. Terima kasih.